Pigeron Alpha yang memang memanfaatkan poking damage, makanya disini kayaknya Grok bakal menjadi satu ancaman yang cukup mengerikan Pigeron Alpha. Dengan puhironya Selena Granger, popolain grupa Kagura Barats melawan RSG Singapura, Estes Harit Aldo, Spakito Grok. Wow, ini dia match pertama di match pembuka kita penentuan bagi tim Indonesia. Pigeron Alpha akankah menjadi kemenangan untuk Pigeron Alpha atau akan direnggut oleh RSG ASG? Yes, langsung aja sebentar lagi kita akan terbang ke Land of Dawn, menunggu sudah ada lubang hitamnya. Lubang hitam terbuka, ini dia Land of Dawn, kita datang jadi buat teman-teman yang ada di rumah langsung aja ramekan di kolom komen kita. Hashtag Indopride kemenangan untuk Pigeron Alpha. Yes, Indopride, Indopride Indonesia pasti bisa untuk memenangkan. Semangatnya aja karena percuma juga kalau kita kasih negative vibes yang ada mereka kurang bermain lebih aktif lagi. Iya, seperti itu. Dan Dreams ada di bagian tengah dengan popolain kupaya kupaya udah mulai dipanggil, ada KAYE juga. Rainbow ini dia, Angel Ranger. Sudah terlihat. Jadi kalau memainkan pattern yang sama, terkali di FOSA, dia langsung di Soul Eater. Diambil siwar raganya. Sudah benar langsung di-poping damage di L-WIFO. Dengan retribution masih bisa mengamankan satu movement untuk mengamankan Pak Bobo. Yap, L-WIFO-nya dipaksa untuk di awal-awal, tidak nge-tinggi, diganggu. Ada KAYE di bagian tengah dengan Selenanya. Polknya terhati-hati sekali putaran yang diberikan. Sakit banget. Udah dengan 666 jenet tapi langsung di-garotin. Itu aja Soul Eater-nya dikeluarkan juga langsung di-garot semuanya. Udah ada satu abis-abis arrow. Tapi untungnya dengan imun yang dimiliki oleh Grok, jadi dia santai aja. Ini KAYE emang mengerikan juga nih, kalau diapa belum. Iya. Balik lagi, dengan Selenanya tuh dia sangat bisa memaksimalkan dari segi trap, Ibis Mark juga sebagai salah satu pasif yang bisa memunggu di DMX build dari Garot-nya atau bahkan Soul Eater. Ini yang mungkin akan diperhatikan juga sama temen-temen agar si Singapur bahwa Ganking yang dilakukan sama Selenanya itu efeknya gede banget. Apalagi untuk hero-hero yang memang scaling-nya ada dua. Ada Harith, ada Aldo. Oke, itu dia. Abis Allah roll-nya langsung terkonek ke bagian depan aja. Walaupun ada backup-an dari Estes di bagian belakang, Fosanya masih bisa selamat. Iya, sementara itu langsung dari kedua belah team kembali untuk mengisi region HP bersama dengan nanya. Estes masih di tengah mempertahankan lane yang ada. Rainbow kali ini bisa untuk nge-clear aja sementara dari James. Mentunggu untuk di-river. Menunggu siapa yang akan langsung dimanggap. Iya, kumpanya udah di-standby kan nih. Siap-siap sedikit ya anaknya. Siapapun yang lewat harus kamu gigit. Ada pergerakan dari posa mengarah langsung ke area dari Tartal. Udah ada kayanya juga dengan Selenanya. Rainbow bersiap kali ini. Udah ada trap yang dikeluarkan baru. Joined the fight. Wolf Nether langsung di-cockam begitu aja. Udah ada puteran. Namun belum begitu merasa. Dan juga udah ada yang langsung ditelan dengan pelikar yang langsung dikeluarkan begitu aja. Ditembakin. Tapi belum ada Rhapsody. L-Y4-nya tepat dari tengah-tengah. Perus buat dia terjadi di bagian yang berbeda. Namun untuk kali ini Selenanya harus menghilang dari area pertempuran yang ada di dekat B-Tartal. Iya sementara itu kali ini masih mencoba untuk dilanjutkan aja sementara dari Ripo. Berusaha untuk menahan kali ini. Sudah ada power of nature dari Grok dan Retribution tepat ke arah Tartal. Tidak bisa diamankan oleh Getson. Ya lebih direlakan begitu saja. Rainbow juga lebih milih untuk jungling aja. Dia balik lagi ke area jungle. Dan dia lakuin farming lagi. Sementara yang paling mahal itu ternyata di arah top lane. Solo kill di gold lane. Mat, world nowhere menumbangkan sing. Tanpa adanya tanda-tanda bahwa mereka akan melakukan timpet yang benar-benar omit gitu. Iya. Mungkin ketiga COD udah jadi. Ini akan menjadi sebuah punggulan untuk Mat-nya. Dan udah ada satu api salah roh. Lalu langsung digaruk lagi di bagian tengah. Tapi estesnya sangat-sangat memberikan bantuan yang semaksimal. Namun untuk kali ini langsung digigit. Untungnya Povnet terjadi. Dia tidak terlalu terpengaruh. Tidak terhenti langkahnya. Namun pergerangan dari Povnet Gupa udah langsung naik ke bagian atas. Posanya masih pete banget. Ih, warna yang ternyata gitu loh. Iya, ngaruh jadi gigit. Nah, bermasalahnya adalah pasifnya. Di mana dia nempel ke tembok. Otomatis armornya juga akan bertambah. Kalau tersebut yang membuat grog sangat strong. Di front line. Juga apalagi kalau misalkan dia bisa memanfaatkan pasifnya. Oke, itu dia. Baik banget. Sebuah sergapan dari Pintron Alpha sangat-sangat manis. Di bagian bawah udah langsung dikebukin. Rampai-rampai diputar di jalan-jalan dilepehin. Tapi L-Y4 kan jadi keroe kayak sedikit lagi. SP-nya bisa kan dia kabur. Ditarik, ditarik. Namun dia masih bisa selamat. Masih bisa menyelamatkan diri dan balik ke arah pesnya. Wah, ini Diablo datang tepat waktu. Kalau nggak tinggal sedikit aja L-Y4 bakal langsung habis. Tapi dilihat di sisi atas, di sisi lain ternyata grog. Harus menjadi bulan-bulanan. Tiga orang berusaha untuk menjadi objektif di area atas. Wah, 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 wah. Untuk apa ya, untuk estesnya. Udah mulai kebingungan nih. Gue mau kebackup siapa sekarang? Siapa yang mau gue obatin? Siapa yang mau gue healing nih, Bro? Ya, tapi permasalahan utamanya adalah lihat bagaimana Ki memanfaatkan mapping yang diberikan sama seorang Dreams. Dreams tahu di atas hanya ada pergerakan yang satu persatu baru datang. Tapi lihat bagaimana set. Itu baik banget, itu baik banget loh. Udah ada Detonus welcomenya. Di teman, di poten, di jalan, di lepein. Lebih udah ada semua pertempuran lagi yang pecah. Sini lagi SP-nya dan Estes. Satu healing utama. Langsung dihilangkan begitu aja. Mereka siap untuk melakukan fight. Karena kayak kali ini pun harus menghilang dari line of down. Akap apakah yang akan dilakukan oleh anak kepikiran Alpha. Tapi Tartelnya udah mulai nongol. Sepertinya mereka akan set up lagi karena Tartel ini. Wow, lagi-lagi dari seorang awai for berhasil melalaskan diri dengan cara yang cukup sekarat mengorbankan SS. Tapi itu sempadan. SS sebagai support memang tugas dia. Tapi kali ini Tartel juga udah mulai diinisiasi lagi. Sudah mulai ada di riset nampaknya. Karena tidak mau terlalu overcommit juga. Tartelnya muternya jauh banget. Ada barir di situ masang iseng banget ya, Bro? Apaan sih nih katanya? Susah, susah. Kan gue jemputernya jauh banget. Dikasih terhambok. Kayaknya kemarin kaget jalan ini. Iya, kapan dibangunnya? Kok baru ya? Row lagi dilontarkan. Kali ini langsung mengarah ke arah sana. Hill up dan ternyata kayaknya bakal langsung diamankan. Renko lagi. Fosa juga mungkin lagi diperbaikan sajidnya 40. Iya, pasti menempelkan dirinya ke arah dinding. Setidaknya mempertebal dari armor yang dimiliki. Pastinya dijalankan untuk Tartelnya kali ini. Dikiran apa sudah fix harusnya akan mendapatkan Tartel. Pukulan lagi untuk Renko. Wow, 2-0-2 sekarang. Tapi ingat lihat mat-nya. Menit 5. Dia udah punya clock of destiny lightning trancem sekarang. Ripo. Tadjir banget. Dia udah punya sky garden helmet. Ini yang bakal jadi ancaman untuk Diablo. Diablo bakal sulit untuk menumbangkan soal Ripo. Tapi ya, yeay. Gak bisa, gak bisa. Langsung mundur. Sing, sih. Bener-bener dari tadi gak dapetin ini ya. Gak dapetin scaling terbaiknya loh. Iya loh, ini emang bener-bener bagaimana pergerakan dari mereka. Gak bisa terlalu maju. Karena ngeri akan sebuah abis-abisan roll. Sebuah parimeter sekarang gak langsung tercipta. Dengan adanya Kayyeye. Grimsnya menggigit langsung ke arah sana. Sana yang langsung pulang. Langsung diusir mundur. Tapi Ripo mendadak masuk dari sisi yang berbeda. Udah ada satu pun tahan lar yang sangat menyakitkan. Tapi Kayyeye ditumbuk-tumbuk. Zaman Boss mendadak langsung masuk. Masih ada flicker lagi. Yang digunakan oleh seletak pertempuran terjadi di bagian tengah. Sananya masih memiliki keringinan. Baik banget. Missy Legpatch. Ada Flapshot yang masih miss. Nah, berdua kali ini. Enggak heal. Kau tidak bisa lagi pergi kemana-mana menjadi korban dari Bikton Alpa. Tiga orang dari RSJSG cukup sekarang. Tapi masih mau lebih. Bahkan Dreams mencoba untuk memotong. Datang Fossa. Kali ini memaksakan Dreams tidak bisa terlalu maju lagi. Mengincar seorang Singh. Wah, wah, wah. Ini dia mantap sekali. Bagus sekali. L.O. Talent namanya Bang Darus. Bikton Alpa. Gas terus pokoknya ya. Waduh, mantap. Makasih banyak. Makasih banyak. Udah nyamping berapa lama lo? Enggak tahu, barusan aja Pak Tercipta. Barusan aja. Untung sel motorik Anda berjalan dengan baik. Jadi kali ini setup yang dilakukan memang di Midland tadi. Benar-benar sangat mengganggu. Repo terutama. Karena dengan satu dinosaurus yang sangat besar ini. Akan sangat mengganggu bagian Midland. Lihat bagaimana Fossa. Sink dan sangat kesulitan. Untuk masuk ke dalam area pertahanan dari Bikiran Alpa. Ketika Rainbow juga memiliki posisinya yang cukup baik. Gak cuma Rainbow. Mat bahkan dia berani ambil resiko untuk melakukan ini yang get ring. Dan bahkan memberikan efek stun. Untuk menghentikan pergerakan dari teman-teman arah CSU. Iya, ini dia. Masih melihat-lihat aja satu sama lain. Dari jarak yang gak begitu jauh. Piponya mencadisang eksekutal. Ini syata di bagian depan. Ada baril yang dikeluarkan. Matnya udah nyari posisi. Minang overtonnya dipersiapkan. Langsung dengan berseme ke bagian depan. Nah loh. Udah ada beberapa player terikat. Tapi kartalnya kali ini udah berhasil diambil juga. Udah ada flamishot juga. Udah ada sebuah gigitan dari kupanya. Sementara ke Fossa mundur ke bagian belakang. Bahkan sing semuanya diusir mundur. Gak boleh ada yang maju. Wow, ini kita sudah memasuki menit ke-8. Dan lihat networknya. Biggeron Alpha memimpin dengan 5 ribu. Wow. Tadinya di early ketinggalan seribu. Sekarang udah dibabat abis. Yoi, ini dia Den Sonata yang satu peluru terakhir. Ternyata dibuat di blok aja oleh sana. Wow, sedangkan di sisi bawah. Kalau kita lihat seorang Barat mencoba untuk clear line lagi. Sementara dari Ki mencoba untuk memotong. Gak jadi terlalu beresiko. Menunggu karena datangnya seorang Diablo. Menunggu momen yang lebih tepat lagi. Wah, ini cuman gue sedih pikir langsung. Ini mau berapa lama untuk aras DSG menahan LY4-nya. Kalau dengan LY4 mau gak mau dia bakal berhasil secara live game yang belum-belah live game banget. Terima kasih. Wow, 26. Tapi kali ini yang harus diberhati-hati sebenarnya adalah teman-teman dari Bidon Alpha. Tersama untuk Dreams dan juga KY-nya. Jangan sampai mereka yang terculik duluan. Karena ini mereka merupakan dua metode pick-off yang paling instan untuk di Bidon Alpha. Setelah itu met-nya juga. Nah loh, ini baik banget loh sebuah gocekan yang diciptakan langsung oleh met-nya. Kabur ke bagian atas sana. Tapi JPE kapan dipakai pelangang langsung hadir. Udah ada Dede Sonata juga. Met-nya melakukan sebuah recall. Bisakah dia? Tapi langsung mau ditabrak. Just met-nya lanjut dikeluarkan oleh Aldous. Ditabrak. Berhasil menghilangkan met-nya. Sayang sekali kehilangan satu player dari Bidon Alpha. Bahkan ada target juga yang ngancur. Iya, tapi one versus three. Satu lawan tiga. Menurut aku seorang net dengan kaburannya cukup membayang time yang lama di area top lane. Sementara itu di mid lane sudah ada terjadi inisiasi untuk melakukan war lagi. Mengatur lagi, mengatur uang dari kedua belah tim. Iya, mereka santai lagi. Tadi kelihatannya kayak agak sedikit buying time. Tapi mid lane-nya juga agak sedikit jempol dari Bidon Alpha. Iya, mungkin ada beberapa fokus yang langsung mereka hadirkan untuk menyelamankan met-nya. Tapi ada satu spot yang memang ditinggalkan. Center tarifnya terpaksa menjadi korban. Dan Lord. Wah, cukup berat. Hati-hati sama LYFOS ya harusnya di live game. Karena global presence dari Aldous ini akan sangat mengganggu sekali. Dan kali ini FOSAP. Coba untuk mengganggu di area depan. Lord-nya diamankan. Wah, baik banget loh Profesor. Baik banget Lord-nya kali ini berhasil diambil. Namun untuk chase met-nya pun digagalkan. Tidak mau terlalu berani untuk langsung menabrak ke bagian depan. Sonata tiga peluruhnya masuk semua. Untungnya, tadi ada healing yang diberikan oleh Estes menyelamatkan pemain dari Aras. Iya, tapi untung 30 titik depan. Tidak bakal ada Moonlight Immersion ini yang bakal jadi PR untuk Aras di Singapur. Mereka akan menahan tanpa ada yang ultimate dari Estes. Keluar ke pertama. Hei, lihat itu abu soronya juga sudah terkonek. Untung saja masih ada fosa bersama dengan Sing di sekitaran sana. Oke, tapi posanya masih tebal banget. Masih diberikan healingan terus-menerus oleh Estes. Tidaknya itu bisa menjadi badan utama mereka di bagian depan. Ngebadi block seluruh damage yang ada. Udah dah bisa roll lagi. Kena lagi karena posanya. Cuma udah sonata sekarang harusnya dikeluarkan. Dia belum memberikan sebuah pukulannya karena Barats. Barats-nya masih santai. Semuanya dilepehin. Semuanya dimuntahin. Lahan yang begitu anget banget. Itu dia. Iya, sementara itu kali ini Lord datang di area bawah. Mencoba untuk dihadang seorang Aldous. Dan di area mid lane kali ini. Sementara lagi akan terjadi perpecahan. Terjadi warabisa warabisa juga sudah terkonek ke arah seorang Harith. Kali ini. Langsung regroup dari Digatron Alpha. Dan di cancel. Diurungkan niat dari LY Po. Dia tahu kalau saja dia masuk itu adalah satu melawan lima. Walaupun Fosa punya flicker. Dia bisa melakukan wild charge. Tapi sepertinya LY Po tidak mau mengambil resiko. Ini dia yang KB bilang tadi. LY Po jarang banget mengambil resiko. Dia mau yang pasti-pasti aja. Sementara kebalikannya. Rainbow. Dia berani mengambil resiko. Dia berani ngelort di menit yang ke-9. Hanya dengan alasan dia ingin mencoba mengambil semua inner target. Iya, itu dia loh. Padahal dari sisi ngelort tadi kita melihat bagaimana mereka ngelort. Itu tuh ada sosok healer di arah dia aja yang pasti menguntungkan. Mereka tadi darahnya udah dipastikan gak full lagi Be. Namun untuk anak-anak aras di Heiji bisa hadir dengan darah yang full. Sekarang pertempuran. Mulai hadir kembalikan. Udah ada resulta peluru terakhirnya ternyata masih tidak ada yang terkena. Missnya ke arah mana. Itu gak lihat ya Rainbow yang gak apa-apa. Ntar dicoba lagi. Benar, peluru ketiga yang paling penting sebenarnya. Tapi balik lagi kali ini. Rainbow bakal mengamankan turen dengan cepat. Karena dia OTW malah lebih beror. Dia punya winter trancen. Jadi Rainbow kalau saatnya di chest fade dia bakal bisa survive dengan tinggi. Kalau misalkan untuk challenge-nya. Hal ini yang enek loh software-nya juga sudah diamat kenal yang kaya-kaya. Dan sementara itu di mid lane. Mungkin bakal jadi korban selanjutnya. Wow, 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 wow. Itu dia, itu dia. Diablownya udah mulai mengusir mundur. Udah mulai memberikan semua kaguan SS. Itu dia target utamanya. Langsung dihalkan. Dua orang double kill lastnya langsung diambil. Begitu aja Diablownya memberanikan diri maju ke bagian depan. Siapa pun yang ada di depannya dihajar. Namun begitu yakin kah? Triple kill. Looking for mania. L-Y4. Bisakah dia dimakan? Dia ditelan? Dia dimakan? Looking for mania. Sedikit lagi. Masih ibur. Namun untuk kali ini. Dia ambil oleh Ripo. Gapapa gak maniak. Yang penting hilang semuanya. Iya, menisahkan. Ciap lu sendiri yang untuk mempertahankan base kali ini. Mau cowok untuk di-press lagi. Pak Enam Kupa sudah berhasil. Masuk-masuk ke base. Base-base-base. Dan ini dia. Biggeron alpha. First game. Menapatkan point.